Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Oke, jadi 2 kabar mantap hari ini datang dari 4 pesan helikopter baru TNI Angkatan Udara Bos Dan juga nanti kerjasama baru antara Pertamina dan Airbus yang mengembangkan aftur baru di Indonesia Aftur ramah lingkungan yang bahannya terbuat dari campuran beragam bahan non minyak bumi bos Bahkan seperti minyak goreng bekas, residu pertanian, bahkan sampah kota mau dijadikan bahan bakar pesawat Nah, mantap-mantap cos nih Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu bos mengenai pesanan 4 helikopter baru TNI Angkatan Udara Dikutip dari banyak sumber berita berikut, 4 helikopter baru ini pun dibesan TNI Angkatan Udara dari Airbus Helikopter Perancis bos Bukan Airbus Amerika ya Dimana dulu penjajakan pun sebenarnya telah dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sejak tahun 2023 Dimana TNI Angkatan Udara meninjau pabrik helikopter ini di Perancis Dan helikopter ini adalah helikopter multimission Airbus H145 Yang diumumkan pada ajang Bali Internasional Airshow yang dibuka kemarin pada Rabu 18 September 2024 Nah, lantas pertanyaannya, helikopter seperti apakah ini? Apakah yang didapatkan PTDI? Dan akan digunakan sebagai apa helikopter ini oleh TNI Angkatan Udara? Apakah bakal digunakan untuk helikopter serang? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama Jadi pembelian 4 helikopter H145 ini pun diumumkan ke publik oleh perwakilan PTDI dan Airbus Dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan Bos Dikatakan bahwa pemesanan helikopter Airbus H145 ini pun Tidak hanya semata-mata sebagai bagian dari program modernisasi pelatihan TNI Angkatan Udara Namun juga bagian dari alih teknologi Karena heli ini dikirim dalam bentuk terpisah dan akan dirakit di PTDI Bandung, Jawa Barat Kemudian dalam siaran resmi Airbus Dikatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia Yang merupakan perusahaan pelat merah pembuat pesawat di Indonesia ini Bakal terlibat dalam tahapan perakitan helikopter dan pemasangan perangkat misi Serta kustomisasi sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Dan semua pengerjaan itu direncanakan akan berlangsung di fasilitas perakitan PTDI Bandung, Jawa Barat Nah, jadi PTDI nggak cuma terima bersih doang nih Tapi mereka juga akan ikut mengerjakan perakitan helikopternya di Bandung Kemudian pemasangan perangkat-perangkat misi dan avioniknya Bahkan bakal dikustomisasi sendiri di Indonesia, bos Mantap, mantap, jos Jadi dengan kata lain, PTDI di sini langsung dapat transfer teknologi Langsung dapat mengopera-opera helikopter ini di Indonesia Sehingga apabila di kemudian hari helikopter ini memiliki persoalan atau permasalahan PTDI pun bisa langsung turun tangan untuk memperbaikinya, bos Nah, lantas helikopter seperti apakah ini? H-145 Seperti apakah spesifikasi dan juga fungsinya dan akan digunakan untuk apakah oleh TNI Angkatan Udara? Apakah bisa digunakan untuk helikopter serang? Oke, jadi tipe terbaru dari helikopter multimisi Airbus H-145 yang telah lama laris Di berbagai negara ini pun memiliki rotor dengan 5 bilah yang inovatif Sehingga dapat meningkatkan kemampuan angkut helikopter ini sebesar 150 kg Desain rotor utama tanpa bearing yang baru memudahkan operasi perawatan Kemudian meningkatkan kemudahan servis dan keandalan Serta meningkatkan kenyamanan penerbangan bagi penumpang dan awak helikopter Nah, di Indonesia nanti helikopter H-145 ini pun akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara sebagai helikopter latih militer Kemudian juga akan digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan ringan Dan sebenarnya keluarga helikopter ini pun juga dapat digunakan sebagai helikopter serang ringan boss Yaitu yang versi militernya H-145M Dimana sebagai varian militer H-145M ini pun dapat mengemban misi multiperan Mulai dari transportasi, kemudian special operation, intelligence surveillance, target acquisition and reconnaissance atau ISTAR Kemudian search and rescue atau misi SAR Kemudian bisa juga untuk fire support dan medical evacuation mission Kemudian pilihan senjata yang dapat dibawahnya pun juga mantap-mantap joss boss Yaitu mulai dari tabung roket FFAR, 7 atau 12 peluncur Kemudian port cannon 20mm, port cannon 12,7mm Kemudian juga dapat menggendong rudal udara ke permukaan Sampai roket berpemandu laser Nah, tapi ini untuk yang versi militernya boss Yaitu H-145M Modelnya memang mirip dengan yang kita beli Tapi jeruan dan kemampuannya memang cukup berbeda Dibandingkan dengan helikopter H-145 versi sipil Yang kita beli 4 unit boss Jadi ini akan digunakan untuk latihan militer dan juga misi SAR ringan Mantap-mantap joss Oke, lanjut kemudian dalam Bali Internasional Show kali ini Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Salah satunya adalah situs Pertamina Mewartakan bahwa Pertamina dan Airbus Perancis pun Juga telah menekan kerjasama baru bos Yaitu pengembangan SAF Sustainable Efficient Fuel Jadi ini adalah bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat-pesawat terbang Dan bahannya pun bukan dari minyak bumi bos Bukan dari pengemboran migas Tapi dari bahan-bahan non-minyak bumi Dan dalam kerjasama ini Mereka juga akan mempelajari berbagai bahan baku dalam negeri Untuk mendorong perkembangan SAF di Indonesia Kedua pihak dikatakan akan memetakan Bahan baku yang ada di kawasan ini Yaitu di Indonesia Dan memeriksa kebutuhan logistik Serta peluang pengembangan komersialnya bos Kemudian Pertamina dan Airbus Juga akan berkontribusi pada pengembangan kemampuan di dalam negeri Dan berbagi pengetahuan di bidang infrastruktur Dan proses pencampuran SAF Penanganan sertifikasi SAF Dan hal-hal teknis lainnya di bandara Dan terkait hal ini Indonesia pun juga menawarkan potensi terbesarnya Sebagai sumber bahan baku untuk SAF Dengan potensi sumber yang menjanjikan seperti minyak goreng bekas Residu pertanian Bahkan sampah-sampah kota Mantap-mantap joss Jadi minyak goreng bekas kalian Minyak jelanta Kemudian limbah-limah pertanian Sampah-sampah kota Kini mau diolah Indonesia dan Airbus Perancis Untuk dijadikan sebagai bahan bakar pesawat Dan memang SAF ini bos Bahannya ya terbuat dari bahan-bahan non minyak bumi Tetapi dapat diolah menjadi minyak Dengan berbagai proses kimia Dapat kalian lihat dalam table yang admin tampilkan berikut Nah Jadi bagaimana menurut kalian tentang kerjasama baru Pertamil dan Airbus ini Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia pangguh Salam Indomax Indomakesense